Halo, jumpa lagi di channel Artsaworld Story. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang Salahuddin Al-Ayubeh, seorang tokoh Islam yang berhasil memenangkan Perang Salib dan merebut kembali kota Yerusalem dari tangan tentara Salib. Bagaimana kisahnya? Tonton terus sampai habis. Sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten informatif lainnya. Selamat menonton! Salahuddin Al-Ayubeh adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak saat ini. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin. Seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara Salib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayubeh dikenal sebagai pendiri dinasti Ayubya, yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suria, Mekah, Madinat, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Salahuddin Al-Ayubeh lahir di benteng Tikrit, Irak, pada 532 Hijriah, atau tahun 1138 Masehi ketika ayahnya Najmuddin Ayub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Zanki Gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka dalam dunia militer. Dan sejak dini, ia mendapatkan pendidikan yang kuat dalam seni perang, strategi, dan agama Islam. Salahuddin Ayubi menjalani kehidupan masa kecilnya di Balbek 534 Hijriah atau 140 Masehi. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan Istana Sultan Nurudia selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Ayubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu, ia juga mempelajari fikih maizhab syafieh dan hadis dari Abu Tahir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi seorang ahli fikir. Selain belajar agama, Salahuddin Ayubi juga mempelajari olahraga bola kakek, berburu, dan menunggang kuda. Ketika Salahuddin Ayubi lahir, Baitul Magdis masih dikuasai tentara salib. Setelah mereka memangkan perang salib yang pertama, karirnya sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Saduddin Syirko untuk menemani-nya menuju Mesir. Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas, Salahuddin Ayubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Kemudian, Salahuddin Ayubi naik jabatan menjadi Perdana Menteri Mesir setelah berkuasa penuh atas Mesir. Salahuddin Ayubi berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian pada tahun 1174, ia berhasil menguasai Damaskus kemudian Aleppo pada tahun 1185 dan musuh pada tahun 1186. Selain itu, Salahuddin Ayubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Surya, dan Maghrib. Ia akhirnya juga berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib. Salahuddin Al-Ayubi dikenal luas karena perannya dalam menghadapi tentara salib yang menyerbu wilayah Muslim selama abad ke-12. Puncak kepemimpinannya adalah ketika ia merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Pada saat itu, Yerusalem telah dikuasai oleh tentara salib selama hampir satu abad. Namun, Salahuddin menunjukkan kebijakan yang luar biasa dengan memperlakukan penduduk Kristen secara adil dan mengizinkan mereka untuk meninggalkan kota dengan aman. Salahuddin juga dikenal karena sikap toleransinya terhadap semua agama yang dianut di wilayahnya. Dia menghormati gereja-gereja Kristen dan menyediakan perlindungan bagi orang Kristen dan Yahudi di tanah-tanah yang dikuasainya. Sikap toleransinya ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perlakuan yang adil terhadap non-Muslim. Salahuddin Al-Ayubi adalah sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan adil, yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat para penasihatnya sebelum membuat keputusan penting. Kesederhanaannya sangat kontras dengan kemewahan dan kemegahan yang sering diidentikan dengan kekuasaan pada masanya. Kepemimpinannya yang kuat. Kemampuan strategisnya dan integritas moralnya membuatnya dihormati oleh baik musuh maupun sekutu. Dia adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai agama dan moral dalam setiap tindakannya. Warisan Salahuddin Al-Ayubi sangat besar dalam sejarah Islam. Perjuangannya dalam menghadapi tentara salib telah mengilhami banyak orang Muslim dalam perang melawan penjajah dan penindasan. Selain itu, kepemimpinan dan sikap toleransinya telah menjadi contoh bagi banyak pemimpin modera dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan inklusif. Prestasinya juga telah diabadikan dalam budaya populer, termasuk dalam berbagai buku, film, dan karya seni yang menggambarkan kepahlawanannya. Nama Salahuddin Al-Ayubi selalu dihubungkan dengan semangat perlawanan dan perjuangan yang tak kenal lelah. Pada kala itu, keadaan perang salib semakin tidak bisa terkendali dan sulit untuk dilawan. Akibatnya, dinasti Fatimiyah di Mesir, yang menjadi lawannya saat itu, meminta bantuan dari Raja Syam Nuruddin Zanki. Kemudian, Salahuddin Al-Ayubi ditunjuk oleh Raja Syam untuk memimpin pasukan angkatan bersenjata yang terdiri dari suku Kurdi dan Turkumag. Ia bertugas sebagai pemimpin salah satu komando pasukan. Dalam perang salib, Salahuddin Al-Ayubi menunjukkan kepiawayannya dalam menumpas musuh dan memimpin pasukan. Berdasarkan rekam jejak yang sangat baik ini, ia pun ditunjuk sebagai menteri oleh kalifah Bani Fatimiyah al-Adid. Setelah menjadi menteri menggantikan kalifah al-Adid, Salahuddin Al-Ayubi mulai memperkuat pengaruhnya di Mesir. Namun dirinya tidak ingin melanjutkan dinasti Fatimiyah. Oleh karena itu, ia melakukan beberapa cara. Cara yang pertama adalah memproklamasikan Mesir menjadi bagian dari pemerintahan abasiyah di Baghdad. Kemudian, ia menyatukan Mesir sebagai bagian dari pemerintahan abasiyah dan menyatukan umat Islam abasiyah yang sunni dan Fatimiyah yang syiah. Di Mesir, Salahuddin Al-Ayubi juga mengangkat orang kepercayaannya untuk menduduki jabatan yang penting. Setelah menjadi kuat, ia memanggil semua keluarganya untuk hidup bersamanya di Mesir. Raja Syamnuruddin mengetahui hal ini. Ia pun menyiapkan bala tentara untuk melawan Salahuddin Al-Ayubi di Mesir. Di sisi lain, Salahuddin Al-Ayubi sudah tahu dan juga sudah siap bertampur. Namun, perang ini tidak sempat terjadi sebab Raja Syamnuruddin Zankil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 569 Hijriah. Pada kesempatan inilah, Salahuddin Al-Ayubi berhasil memproklamasikan diri sebagai Raja Mesir. Ia berhasil menyatukan Mesir, Syiriyah, Mesopotamia, dan Yaman untuk melawan tentara Salib. Demi menjaga dan mempertahankan diri melawan pengikut Fatimiyah di Mesir dan bisa membendung bahaya serangan dari pasukan Salib di Syria dan Palestina. Salahuddin Al-Ayubi mendirikan benteng Khairul di atas benteng Mukatam paling barat. Tahun 1186 hingga tahun 1193 Masei, masa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayubi adalah melakukan Perang Suci melawan tentara Salib. Dirinya pun terbukti tidak pernah kalah dalam melawan mereka. Akhirnya, Perang Suci ini dihentikan dengan terjadinya Perjanjian tahun 1192 Masei di Ramleh dengan beberapa syarat perjanjian. Kemudian, baru pada tahun 1174 Masei, Salahuddin Al-Ayubi berhasil menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Ayubiyah. Dinasti ini berkuasa selama 90 tahun dan dipimpin oleh sembilan Sultan. Sultan pertama adalah Salahuddin Al-Ayubi itu sendiri dan berakhir pada masa kekuasaan Sultan Ashraf bin Yusuf pada tahun 1250 Masei. Salahuddin Al-Ayubi wafat pada 4 Maret tahun 1193 di Damascus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak pada orang-orang miskin. Di akhir hidupnya, diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayubi hidup dalam keadaan miskin. Dia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanannya dan uang senilai 66 dirham. Penyebab kematian Salahuddin Al-Ayubi kala itu jadi misteri. Ia hanya dilaporkan mengalami demang. Belakangan, misteri itu terkuat. Dengan mengandalkan petunjuk catatan gejala-gejala medis yang dialami Salahuddin Al-Ayubi yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu, seorang dokter akhirnya menentukan penyakit apa yang menimpa Sultan yang perkasa itu. Dr. Stefan Glutman, pengajar di Parliament School of Medicina, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa penyebab kematian Salahuddin Al-Ayubi adalah penyakit tifus. Glutman juga menambahkan, diagnosis pasti mengenai kematian Salahuddin mungkin tak pernah akan didapatkan. Apalagi sang tokoh muslim itu hidup pada zaman ketika alat diagnostik modern belum ditemukan. Namun, tifus, penyakit yang muncul akibat seseorang mengonsumsi makanan atau air yang tertontaminasi dengan bakteri Salmonella TV diduga adalah jawabannya. Sebelumnya, Glutman punya daftar kandidat penyakit yang mungkin menyudahi hidup Salahuddin Al-Ayubi. Wabat atau cacar misalnya tak mungkin jadi penyebab wafatnya Salahuddin. Sebab penyakit itu membunuh manusia dengan cepat. Salahuddin Al-Ayubi adalah salah satu pahlawan Islam yang paling dihormati dalam sejarah. Dia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang ulung, tetapi juga sebagai pahlawan yang memiliki integritas moral yang tinggi. Perjuangannya dalam menghadapi tentara salib dan peninggalannya yang besar telah menjadikannya teladan bagi banyak orang dalam mengabdikan diri pada nilai-nilai agama, keadilan, dan toleransi. Salahuddin Al-Ayubi adalah simbol kekuatan dan martabat Islam yang akan terus diingat oleh generasi-generasi masa depan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.